Akan mendapatkan satu sesi tentang topik mendidik anak dengan disiplin Yang akan dibawakan oleh Ibu Lindsay dan Pak Dani Steff Pada malam hari ini Belum memulainya, ada baiknya mari kita bersama-sama membukanya dengan doa Saya akan pimpin dalam doa Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah Bapak kami di surga pada malam hari ini Kami akan beracara Kiranya internet kami diberikan internet yang lancar Sehingga acara ini berlangsung dengan baik Engkau yang menyertai kami dengan perantaran roh kudusmu Juga engkau urapi kedua pembicara kami pada malam hari ini Yaitu Ibu Lindsay dan Pak Dani Steff Yang akan membawakan acara ini dengan topik mendidik anak dengan disiplin Terpujilah nama-Mu ya Bapak yang memberkati kami lewat pengajaran pada malam hari ini Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putramu Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Yang percaya katakan Amin Amin Silahkan kepada Ibu Lindsay dan Pak Dani Mungkin Pak Dani yang mau buka nih Silahkan Pak Dani Silahkan Pak Dani Kan kemarin-kemarin saya mulu yang buka Mungkin Pak Dani nih giliran yang buka Salam selamat malam semuanya Salam selamat malam Pak Dani Terima kasih Tuhan Dimanapun berada Buka kita penuh Bagi orang tua Kalau kita Punya anak-anak yang penurut Anak-anak yang menghormati orang tua Anak-anak yang Sesuai dengan harapan orang tua Dalam pasumbuhannya Sumbuh kembangnya Mengikuti literasi apa yang diharapkan orang tua Semua orang tua saya rasa berharap seperti itu Dan pada malam hari ini kita akan belajar Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sendiri Atau mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan Untuk diasluh oleh kita Apa yang harus kita lakukan Apalagi anak-anak milenial saat ini Anak-anak yang lahir Di tahun 90 ke atas Mungkin banyak ya Atau bukan mungkin ya Semua banyak yang mengeluh Dengan tingkat kepatuhan anak-anak kepada orang tua Apalagi Tuhannya kepada Tuhan Nah kepada orang tua yang sudah kelihatan saja Susahnya minta ampun Apalagi patuh sama Tuhan Nah ini PR yang tidak ringan Buat para orang tua Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita persiapkan Apa yang harus kita Acarakan untuk 5-10 tahun ke depan Atau 20-25 tahun ke depan Nah seperti itu Karena orang tua memerlukan hal ini Bagaimana Tuhan mengajarkan kita Supaya kita bisa layak dihadapan Tuhan Dan kita juga bisa Membuat Tuhan tersenyum Atas anak-anak yang dipercayakan kepada kita Bapak Ibu Saudara Tetap stay tune dengan acara ini Berkat-berkat Tuhan telah disediakan Bapak Ibu Saudara Bahkan mendapatkan berkat yang luar biasa Untuk mengacu anak-anak Bapak Ibu Baik Munggu Bu Linsi Oke baik Makasih Pak Dhani Sebenarnya untuk keluarga Kristen Kita ada panduannya ya Kan sekarang nih Banyak sekali buku ya Buku-buku sekuler Bagaimana mendidik anak Bagaimana mendisiplin anak Tapi saya belum Belum Pernah sih melihat Ada orang yang nulis buku Bagaimana mendidik anak yang baik Tapi anaknya sendiri sesuai dengan keinginan mereka Banyak sekali di luar Bagaimana mengasuh anak Bagaimana menyusui Bagaimana titik Titing itu Kalau anak kecil 2 tahun ya Kan giginya mulai pada tumbuh tuh Ya 2 tahun apa 2 bulan ya Lupa deh Sudah mulai tumbuh kan Jadi Apa sih gigi gatel ya Terus titik kan Suka nangis Bagaimana mengatasi anak ini Anak ini Anak itu Tapi Belum Pernah saya melihat Atau ada buku Bagaimana Mendidik dan mendisiplin anak Ya Tapi anak Dari Sang penulis Itu Sesuai dengan Yang mereka kehandaki Ya Banyak dari Anak-anak mereka Si penulis Penulis buku tersebut Justru bermasalah dengan Drugs Bermasalah dengan Seks Ya Bermasalah kehidupannya Ya Padahal orang tuanya Sudah menulis buku Bagaimana memiliki Anak yang sempurna Atau mendidik Anak yang sempurna Ya Satu hal Kalau Kita Tidak memiliki Panduan Kita memiliki Panduan Tapi kalau kita Tidak Terapkan Panduan tersebut Ya sama aja Boong Ya kan Sepertinya gini Kita punya buku Resep masak Ya Oh iya Saya punya buku Resep masakan Yang bagus Wah ini pasti Dijamin enak Ya Tapi kalau Saya sendiri Tidak pakai resep tersebut Semau-maunya Saya Kan ada yang Wah ini kok Jadinya bantet Loh kok ini Jadinya Tidak sesuai dengan Keinginan Gitu kan Berarti kan resepnya Tidak dipakai Pakai resep sendiri Tapi resepnya Tidak dipakai Nah kita punya Resep universal Kita punya Buku panduan Universal Yang bisa dipakai Untuk semua Kalangan Mau Kristen Mau Islam Apapun Kita punya Buku panduan itu Dan Dijamin Berhasil Kenapa Dijamin berhasil Karena penulisnya Ya itu Sempurna Penulisnya Sempurna Hasilnya Sempurna Kalau Dijalankan Dengan Baik Dijalankan Semuanya Menurut Panduan tersebut Pasti Kita memiliki Anak yang Yang sempurna Ya Orang tua Tidak ada Yang sempurna Tidak ada Saya pun Bukan orang tua Yang sempurna Saya memiliki Banyak Kekurangan Banyak Kekurangan Nah itu Itulah fungsinya Keluarga Suami Istri Saling Melengkapi Harus setuju Bagaimana Mendisiplin Anak Jangan Semuanya Diserahkan Kepada Satu pihak Saja Kalau sekarang kan Kebanyakan ya Padani Mengenai Disiplin Anak Semuanya Diserahkan Ke ibu Bapaknya Sibuk aja Cari kerja Padahal Anak Membutuhkan Sekali Perhatian Dan Disiplin Dari Seorang Bapak Gimana Menurut Pak Dane Ya Jadi Anak Anak Seringkali Memperhatikan Baik Bapak Atau Ibunya Nanti Anak Anak Bisa Memilih My Mother Is My Hero Atau My Water Is My Hero Jadi Kadang Anak Ada yang Dekat Sama Ibunya Sama Bapak Ada yang Dekat Sama Bapak Bukan Berarti Kurang Dekatnya Tidak Menghormati Tidak Tetapi Anak Memilih My Mother Is My Hero Atau My Father Is My Hero Nah Dalam hal Ini Anak Anak Melihat Apa Yang Dipicarakan Orang Tuanya Apa Yang Dilakukan Orang Tuanya Apapun Itu Anak Memperhatikan Nah Ini Perhatian Buat Para Orang Tua Betapa Pentingnya Orang Tua Itu Selalu Berhati-hati Dalam Pertinggal Nah Itu Boleh Dini Karena Anak-anak Itu Mereka Melihat Apa Ya Sense Mereka Itu Lebih Kepada Mata Mereka Melihat Telinga Mereka Masih Berbagi-bagi Bing 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 Ini Ada Foto Coba Digambarkan Diceritakan Pak Moderator Dari Gambar Ini Gambarnya Ini Pak Dania Tahun Tahun Dari 1996 Tuh Ada Ibunya Padahal Anaknya Lagi Asik Bermain Bola Disuruh Masuk Sama Mamanya Lalu 1996 Tahun Tahun Berikutnya Tahun 2018 Anaknya Lagi Bermain-main Di rumah Sambil pegang Apa Kayaknya Ada Jamannya Main Game Bisuru Mamanya Keluar Dari rumah Gak Boleh Gak Boleh Di dalam Rumah Harusnya Keluar Ini Ibunya Gimana Nih Tahun 2018 Disuruh Kemana Itu Sama Kedua Orang Tuanya Keluar Angkasa Gimana Kalau Saya Lihatnya Gini Tahun 1996 Sebelum Gadget Berada Tahun 19 Belum Ada Gadget Anak Masih Main Di Jangan Main Army Itu Bonek Apa Sih Toy Army Itu Apa Itu Tentara Tentaraan Ya Dulu Seamen Itu Main Batu Apa Tuh Umpet Main Batu Umpet Main Mardul Mungkin Lereng Bukan Batu Yang Dilempar Gitu Loh Batu Yang Dilempar Terus Dipakai Kaki Itu Ya Apa Itu Pokoknya Banyak Mainan Mainan Kita Mainan Sama Teman Teman Bersosialisasi Sama Teman Ada Yang Main Gambaran Dulu Ingat Gak Pada Main Gambaran Ada Main Q Malah Belajar Belajar Berjudi Terus Main Main Apa Kita Main Sibuk Main Diluar Pulang Ke rumah Baju Kotor Pulang Ke rumah Pasti Belepotan Tangan Belepotan Muka Belepotan Wah Suruh Masuk Suruh Mandi Masuk Rumah Mandi Atau Makan Kadang Kadang Kita Malah Lupa Makan Kalau Udah Main Lupa Makan Lupa Mandi Gitu Kalau Dulu Saya Suka Disuruh Sholat 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 Dulu Sekarang Udah Enggak Nah Tahun 2018 Ini Tahun Dimana Gadget Mulai Naik Daun Anak Anak Jadi Maunya Main Gadget Gak Mau Keluar Gak Mau Keluar Untuk Main Dengan Temen Temen Nya Gak Mau Keluar Untuk Bersosialisasi Fokus Dengan Gadget Sendiri Nah Kadang-kadang Kita Curuh Orang Tua Suruh Nguruh Gini Keluar Sama Temen-temen Yang Main Di Luar Jangan Nongkrong Aja Di Pojok Dengan Gadget Ini Sebenarnya Bahaya Juga Sangat Berbahaya Karena Kita Sebagai Orang Tua Karena Kita Gak Tahu Apa Yang Anak Kita Mainkan Mama Lagi Sibuk Nelpon Atau Sibuk Ngosip Anak Berisik Ya Kasih Handphone Ajalah Kasih Gadget Kita Gak Tahu Apa Yang Anak Main Selama Enggak Mengganggu Orang Tua Nah Ini Orang Tua Mulai Sibuk Dengan Kepenting Nya Mulai Selfish Selfish Center Nah Yang Tahun 2018 Ini Gak Tahu Apakah Akan Terjadi Atau Enggak Ya Mudah Mudah Kita Sudah Rapture Kita Sudah Diangkat Oleh Tuhan Ya 30 308 2018 Ini Kepala Jadi Bola Bola Jadi Kepala Coba Coba Dinaikin Ke Atas Lagi Biar Kelihatan Kepala Jadi Bola Bola Jadi Kepala Nah Tuh Kan Kepala Jadi Bola Bola Jadi Kepala Kan Nah Ini Siapa Yang Yuruh Keluar Ini Bapaknya Kan Tangan Bapaknya Kan Yang Gede Kan Yang Ijo Kan Keluar Nah Anaknya Juga Bilang Keluar Ini Gak Tahu Maksudnya Apa Perubahan Perubahan Zaman Gimana Pak Dani Jadi Berinteraksi Dengan teman-temannya Gitu Saat berinteraksi Anak-anak bisa belajar Temannya yang lain mungkin marah Berantem dan sebagainya Anak-anak jadi Berlatih untuk Berempati Satu dengan yang lain Anak-anak belajar untuk Memahami Perasaan Teman-temannya Dan dia dipahami Juga dengan teman-temannya Jadi Kegiatan di luar itu Pada saat Batasan Tahun 96 Kebawah Hubungan Antara manusia Bagus sekali Masih Seperti saya Pulinti Mungkin Bang Kodek Masih bisa Merasakan Orang lain Itu seperti Apa sih Gitu ya Nah Masih bisa Merasakan Seperti itu Nah beranjak ke 2018 Itu Tulisnya Anak-anak Untuk memahami Orang lain Kita sering Mendengar Keluhan Anak-anak yang Bermasalah ya Aku tuh Mauku Begini Orang tuaku Nggak ngerti Sama perasaanku Dia mulai Apa namanya Digeser Oleh teknologi Ke self-center Dia nggak mempedulikan Bahkan Orang tuanya Apalagi Apalagi Teman-temannya Dia hanya memahami Tentang Apa yang Dia mau Kenapa Memahami Apa yang Dia mau Karena begitu Banyaknya Pilihan game Yang membuatnya Dia Asik Masuk Dengan Game-nya Pilihan game Banyak banget Sesuai dengan Seleranya Dia asik Disitu Dia nggak mau Peduli dengan Lingkungannya Seperti itu Sampai orang tuanya Menyuruh dia Ayo main keluar Sama teman-temanmu Sampai Udah Seperti itu Tapi kita lihat Bahwa Anak itu Ditarik Selinganya Keluar Dia masih Melototin Gadgetnya Seperti itu Nah Perubahan itu Perlahan Memang mengajak Manusia Untuk Set center Yang akhirnya Prediksi Tahun 2018 itu Dia benar-benar Tidak bisa Memahami Orang lain Nah Untuk GMP UBG Perang Saling tembak-tembak Dan sebagainya Dia sama sekali Nggak peduli Sampai segitunya Yang ada di Kepalanya Apa Meksen Mesin Kepalanya Jadi Mesinnya Sudah di dalam Ortaknya Manusia Kepalanya Sendiri Sudah jadi Mainan Sama dia Dibalik Seperti itu Betapa Mengerikannya Bapak Ibu Saudara Pasti Semua Merasakan Bagaimana Memenditikan Anak Zaman Sekarang Itu Ketidak Peduliannya Dengan lingkungan Sangat Self-centered Ya Pak Dane Bagaimana Menyiapkannya Kami Dari WFM Sudah Menyiapkan Firman Tuhan Untuk Apa namanya Bagaimana Kita harus Mengajarkan Anak-anak Ya Mungkin Mungkin Kita mulai Dari Masmur 127 Pak Silahkan Moderator Di sharing Masmur 127 Ayatnya Yang ketiga Dan kelima Ini Awal Ya Kita Sebagai Orang tua Sebagai Orang tua Yang Kenal Dengan Tuhan Bukan Hanya Tahu Tuhan Tapi Kenal Dengan Tuhan Kalau Tahu Dan Kenal Itu kan Beda Ya Ya kan Kalau Tahu Kan Saya Tahu Jokowi Tapi Saya Tahu Jokowi Gitu Saya Tahu Pak Dhani Dan Saya Kenal Pak Dhani Karena Apa Kita Berbicara Kita Berkomunikasi Kita Saling Berbincang Ya Ayat Ketiganya Silahkan Pak Moderator Ya Masmur 127 Ayat Yang ketiga Sesungguhnya Anak-anak Lelaki Adalah Milik Pusaka Daripada Tuhan Dan Buah Kandungan Adalah Suatu Upah Lanjut Ayat yang keempat Seperti Anak-anak Panah Di tangan Pahlawan Demikianlah Anak-anak Pada masa Muda Ayat yang kelima Berbahagialah Orang Yang telah Membuat Penuh Tabung Panah Panahnya Dengan Semuanya Itu Ya Tidak Akan Mendapat Malu Apabila Ia Berbicara Dengan Musuh-musuh Di Pintu Gerbang Nah Maksudnya Apa nih Maksudnya Kita Sebagai Seorang Bagi Orang Tua Ya Kita Punya Anak Anak Ini kan Milik Tuhan Yang Dititipkan Kepada Orang Tua Yang Dititipkan Kepada Kita Ya Sekarang Ini WIFM Memiliki Anak-anak Hampir 100 Anak Pada Kalau Pada Belum Tahu Perkembangannya 100 Anak Yang Kita Didik Ya Mayoritas Adalah Dari Ex Muslim Ya Anak-anak Ini Dititipkan Kepada Kita Kita Harus Jaga Sebaik Mungkin Kita Harus Berikan Mereka Apa Namanya Amanat Bukan Hanya Amanat Tapi Juga Tanggung Jawab Ya Kita Harus Berikan Kepada Mereka Hal-hal Yang Akan Mereka Hadapi Nanti Prepare Mereka Mempersiapkan Mereka Untuk Menghadapi Hidup Ya Dengan Disiplin Dengan Cara Kita Mendidik Agar Nanti Anak-anak Anak-anak Kita Kalau Sudah Mulai Dewasa Mulai Masa Muda Mulai Usia 15-16 Tahun Ya Mereka Sudah Mulai Puber Itu Kan Jadi Anak-anak Kita Agar Kalau Mereka Sudah Sudah Dewasa Sudah Remaja Nanti Mereka Tidak Mempermalukan Kita Di Pintu Gerbang Istilahnya Anak Kita Adalah Cerminan Dari Orang Tua Kelakuan Anak Kita Anak-anak Kita Adalah Cerminan Dari Orang Tuanya Ya Jadi Kalau Seorang Anak Ini Patuh Sama Orang Tuanya Tunduk Sama Orang Tuanya Mengasihi Tuhan Takut Akan Tuhan Itu Adalah Cerminan Dari Orang Tuanya Orang Tuanya Pasti Takut Sama Tuhan Orang Tuanya Pasti Mendisiplin Nah Kalau Anak Yang Ngeblangsak Ya Cerminan Dari Bagaimana Orang Tuanya Mendidik Anaknya Gimana Pak Dhani Bener Enggak Pak Dhani Yang Psikologis Kalau Saya Setiap Hari Berhubungannya Dengan Anak-anak Remaja Soalnya Tapi Saya Tidak Ada Background Psikologis Yang Ada Backgroundnya Itu Pak Dhani Gimana Pak Dhani Ya Baik Jadi Anak-anak Itu Membawa Jen Dari Bapaknya Dan Ibunya Jadi Mungkin Dari Ibunya Dia Mendapat 20% Dari Bapaknya Dia Mendapat 35% Mungkin Begitu Atau Sebaliknya Atau Acak Mungkin Dapat 10-10 Gitu Kemudian Jen Yang Lain Dari Dirinya Sendiri Seperti Itu Jadi Anak-anak Sedikit Banyak Membawa Membawa Sifat Ibunya Dan Membawa Sifat Dari Bapaknya Mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Sebentar Kita Kita Akan Share Print Gambar Sederhana Tapi Membantu Sudah Saya kirim Ke Pak Kodek Oke Saya Lihat Saya Share Ilustrasi Anak-anak Kita Jadi Anak-anak Kita Itu Mewarisi Gen Gen Dari Bapaknya Dan Ibunya Ya Di situ Ilustrasinya Hitam Dan Putih Berapa Banyak Masing-masing Berbeda Seperti Itu Kemudian Gen Gen Pelengkap Lainnya Adalah X Faktor Jadi Gen Anak Itu Mempunyai Gen X Yang Tidak Dimiliki Oleh Bapak Sama Ibu Oleh Sebab Itu Siap Siap Manusia Itu Selalu Mempunyai Keistimewaan Diri-diri Seperti Sidi Dari Kita Tidak Sama Satu Dengan Yang Lain Ya Terus Dunia Itu Tidak Sama Nah Seperti Itu Kadang-kadang Kalau Itu Tepat Dengan Karakter Anak Anak Akan Patuh Kalau Tidak Anak Anak Akan Membangkang Manifestasi Membangkangnya Bermacam Anak Anak Itu Ada Yang Diam Kemudian Setelah Besar Dia Memendam Sebuah Dendam Ada Yang Menurut Saya Memang Harus Mengibuti Orang Saya Ada Yang Bermacam Jadi Kompleks Sekali Di firman Tuhan Tadi Dibilang Bahwa Anak Anak Itu Pusaka Pusaka Bahwa Orang Tua Bagaimana Harus Bertanggung Jawab Dalam Menitikan Anaknya Di bagian Alkitab Ada Yang Mengatakan Bahwa Setiap Hari Kita harus Mengajarkan Kepada Anak Anak Setiap Hari Bahkan Mengalungkan Pada Lehernya Dan Menuliskannya Pada Loh Harinya Seperti Itu Artinya Bahwa Setiap Hari Kalau Kita Memberikan Masukan Verma Tuhan Terus Menerus Dengan Bijaksana Dan Dalam hal ini Orang tua Memahami Karakter Anak Apalagi Ibu Ibu Biasanya Itu Paling Sentis Dan Tahu Pertis Anak Anak Apa Pada Saat Apa Pada Momen Apa Pada Waktu Bagaimana Ibu Ibu Itu Biasanya Pas Sekali Memberikan Masukan Didikan Sama Anak Anak Sedangkan Waktu Sama Orang Tua Bapaknya Biasanya Lebih Sedikit Dengan Anak Seperti Itu Kecuali Mungkin Ibu Ibu Yang Bekerja Juga Anak Diatur Oleh Biter Atau Apa Itu PR-nya Agak Lebih Berat Bapak Ibu Saya Saya Juga Ngalami Sih Pak Ngalami Bermat Tuhan Tadi Mengingatkan Kita Apa sih Maksudnya Sampai Tempatnya Anak Panah Itu Harus Penuh Tempatnya Anak Panah Harus Penuh Tuhan Ini kan Ditulis oleh Mas Mure Daud Daud Suka Berang Dia Di Luar Itu Lebih Banyak Mengembala Somba Dia Selalu Siap Setia Dengan Panah Panah Senjatanya Jangan Sampai Kosong Jangan Sampai Penjata Itu Tidak Ada Karena Harus Terisi Penuh Jadi Dia Tenang Ketika Musuh Menyerang Ini Artinya Bahwa Ketika Kita Penuh Otak Kita Dengan Berman Tuhan Polusi Sosial Yang Akan Menghalangi Anak Anak Kita Orang Tua Duga Kita Jadi Siap Dan Bijak Untuk Menghadang Polusi Sosial Polusi Sosial Itu Seperti Apa Ketika Kita Berinteraksi Baik Online Maupun Offline Kita Bisa Menghadapinya Dengan Baik Bisa Menjawab Dengan Bijak Tanah Bisa Menjawab Dengan Penuh Kasih Seperti Itu Bapak Ibu Seperti Terhadang Bahwa Tuhan Waktu Dicobai Dia Tidak Menghujat Dia Tidak Apa Dia Menjawab Dengan Selalu Menjawab Dengan Permantuhan Waktu Berpuasa Itu Bapak Hari Itu Jawabannya Seperti Itu Kita Sekarang Ini Sangat Sangat Memerlukan Permantuhan Kita Harus Memenuhi Tempatnya Anak Panah Di mana Di hati Kita Di pikiran Kita Kita Penuhi Anak Panah Itu Adalah Permantuhan Harus Kita Penuhi Nah Kalau Kita Sudah Memenuhi Itu Kita Akan Bisa Tahu Apa Yang Menjadi Kebutuhan Anak Mungkin Anak Bet Tidak Memahami Orang tua Tidak Punya Duit Tapi Dia Memaksakan Aku Harus Membeli Laptop Yang Harga Segini Membeli Apa Itu Anak Jaman Sekarang Pak Iya Nah Itu Bagaimana Orang tua Menjawab Dengan Bijak Tanpa Menyakiti Hati Anak Anak Nah Seperti Itu Itu Boleh Jadi Kita Harus Mempersiapkan Anak Anak Juga Dengan Firman Tuhan Bukan Hanya Dengan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Atau SMP SMP Atau SMA Atau Materi Materi Duniawi Kita Juga Harus Mempersiapkan Anak Anak Dari Awal Dari Sejak Kecil Itu Dipersiapkan Dengan Firman Tuhan Saya Kasih Contoh Sedikit Waktu Anak Anak Saya Masih Kecil Saya Baru Terima Kristus Tahun 2012 Terima Kristus Tahun 2012 Anak Saya Masih Kecil Nah Mulai Sejak Itu Setiap Malam Kita Membaca Ini Apa Amsal Proverb Itu Amsal Kita Baca Proverb Setiap Hari Itu Kita Baca Setiap Malam Kita Doa Blessing Of Abraham Nah Anak Anak Itu Mereka Belum Mau Tidur Mereka Belum Mau Beranjak Tidur Kalau Saya Belum Doa The Blessing Of Abraham Mereka Belum Mau Dan Mereka Selalu Rebutan Untuk Didoakan Dengan Menundukan Kepala Mereka Di Lutut Saya Minta Diberkahi Anak Anak Tidur Tidur Sebelum Saya Berkahi Meskipun Mereka Capek Ngantuk Tapi Kalau Saya Belum Berkahi Mereka Belum Tidur Setiap Hari Mereka Juga Ditugaskan Membaca Alkitab Meskipun Hanya Satu Ayat Sebelum Berangkat Sekolah Itu Waktu Mereka Mas Kecil Dan Itu Berlangsung Terus Sampai Mereka Dewasa Hadiah Hadiah Ulang Tahun Hadiah Ulang Tahun Mereka Itu Bukan Bukan Gadget Tapi Alkitab Alkitab Dengan Versi Ini Alkitab Dengan Versi Itu Misalnya Dengan New Living Translation Misalnya Alkitab Untuk Teenager Atau Buku-buku Mengenai Kehidupan Misalnya Saya Kasih Buku Saya Kasih Mereka Buku Dari Joyce Meyer Itu The Battlefield Of The Mind Untuk Teenager Untuk Teens Untuk Children Itu Hadiah Untuk Mereka Saya Tidak Memanjakan Mereka Dengan Gadget Mereka Punya Gadget Tapi Itu Bukan Sebagai Hadiah Mereka Dari Kecil Sudah Punya Apa Namanya Dulu iPod Dulu iPod Masih Kecil Kan Mereka Sudah Punya Tablet Tapi Saya Tidak Kasih Tablet Sebagai Hadiah Ulang Tahun Tapi Sebagai Kebutuhan Mereka Untuk Sekolah Begitu Besar Si Cici Memilih Hidup Bersama Saya Si Adek Memilih Hidup Bersama Papahnya Jadi Si Cici Saya Homeschooling 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 Itu programnya Saya Buat Sendiri Kurikulumnya Setiap Hari Dia Harus Membaca Alkitab Ada Lessonnya Ada Kurikulumnya Apa Aja yang Mesti Dibaca Dari Genesis Sampai Revelation Jadi Semester Ganjil Itu New Testament Semester Tergenap Itu Old Testament Jadi Bolak Balik Bolak Balik Itu Berapa Tahun Berapa Tahun Mereka Waktu Itu Cici Mulai Masuk Homeschooling Itu Kelas Antara Kelas SMP Kelas 2 SMP Enggak 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 Kelas 7 Mungkin Mulai Kelas 7 Mulai Kelas 7 Itu Dia Mulai Dalam Program Alkitab Jadi Semester Semester Ganjil New Testament Semester Genapnya Old Testament Sampai Dia Masuk Ke Selesai SMP Begitu Masuk SMA Begitu Dia Masuk Kelas 9 Itu Programnya Sudah Saya Rubah Programnya Untuk Semester Ganjil Dia Harus Mempelajari Nabi Nabi Mempelajari Semua Nabi Nabi Yang Semester Genapnya Dia Harus Mempelajari Nubuatan Nubuatan Jadi Programnya Setelah Nubuatan Ada Parables Setelah Parables Mereka Mempelajari Rasul-rasul Lalu Mempelajari Mujizat-mujizat Semuanya Sampai Akhirnya Dia Selesai SMA Lulus SMA Nah Basic Seperti itu Itu yang Saya Kasih Ke Anak Sayang Perempuan Dia Harus Bisa Menguasai Alkitab Dia Harus Bisa Kalau Ada Orang Yang Tanya Mengenai Nabi Ini Nabi Ini Atau Siapapun Dia Harus Bisa Menjawab Dan Dia Sudah Lulus Lulus Dari Bible Institute Dari Kanonaya Bible Institute Dia Sudah Lulus Itu Baru Sesi Tahun Pertama Dia Sudah Lulus Tahun Pertama Bible Institute Dari Kanonaya Institute Dia Akan Masuk Ke Program Tahun Kedua Tapi Dia Belang Mau Istirahat Dulu Oke Gak Yang Program Berikutnya Lebih 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 Kepada Detail Dari awal Kita harus Bisa Memberikan Waktu Kepada Anak Kita Kadang-kadang Orang tua Terlalu sibuk Terlalu sibuk Dan kerja Saya juga Mengalami Begitu Waktu Anak-anak Masih kecil Kecil Saya Harus Titipkan Anak Ke Daycare Karena Saya Paginya Kerja Full Time Lalu Setelah Selesai Kerja Saya Kuliah Full Time Juga Begitu Selesai Kerja Saya Langsung Ke Kampus Pulang Malam Jam 10 Malam Pulang Udah Capek Udah Nggak Sempet Ngapa Ngapain Waktu Belajar Hanya Satu Jam Setengah Besok Paginya Saya Mesti Drop Anak-anak Menyiapkan Sarapan Dulu Drop Anak-anak Sekolah Drop Anak-anak Ke Daycare Begitu Sampai Beberapa Tahun Melelahkan Banget Itu Waktu Saya Masih Struggling Antara Kerja Dan Kuliah Kerja Kuliah Sampai Selesai Kuliah Itu Benar-benar Waktu Yang Dan Waktu Itu Saya Belum Kenal Tuhan Itu Sharing Saya Pada Ini Ada Satu Contoh Bagus Silahkan Satu Contoh Bagus Bapak Ibu Saudara Bisa Belajar Dengan Pasien Ada Satu Pasien Di Bekasi Dia Anak Wanita Kelas Dua Orang Tuanya Di rumah Ibunya Kesukaannya Membuat Kristik Menyulam Benang Warna Warni Akhirnya Jadi Gambar Terus Dipikuran Itu Bagus Dan Dijual Ibunya Menjahit Ibunya Di rumah Kemudian Bapaknya Juga Di rumah Kedua Orang tua Di rumah Kerjanya Anaknya Satu Perempuan Keladua Aizema Dan Satu Ketika Anaknya Mendapat Masalah Stress Berat Tekanan Keduaan Berat Dia Kalau Sudah Kumat Tekanan Keduaannya Si anak Ini Teranjang Bulat Pakaiannya Dilepas Semua Kemudian Dia Lari Ke Perumahan Keliling Sampai Teriak Teriak Itu Membuat Kedua orang Tuanya Shok Luar Biasa Sedihnya Jadi Akhirnya Anaknya Dikurung Nah Seperti itu Kemudian Orang tuanya Ketakutan Waktu itu Masih Belum Pandemi Itu Kita Tangani Tahun Berapa Itu 2004 2005 Nah Peristiwa ini Menyedihkan Sekali Terusama Ke Dua Orang tuanya Satu Satunya Anak Perempuan Terus Dia Mengalami Masalah Seperti Ini Cantik Putih Besih Anaknya Luar biasa Masalah ini Nah Bapak Ibu Mesti Loh Kedua orang tuanya Di rumah Anaknya Juga Gak aneh-aneh Anak ini Penurut Gak neko-neko Dia juga Rajin ke Kereja Nah Ketika Mengalami Masalah Kok jadi Seperti itu Dia Telanjang Pulet Dia punya Banyak Akal Ketika Dikunci Pintunya Apa Dia lewat Belakang Dalam Kondisi Telanjang Bulat Lewat Belakang Manjat Tempok Atau Pakar Lari-lari Nah Itu Aduh Orang tuanya Jadi Gak Gak Punya Ini Gimana Gitu Ya Berpikiatra Keperkegiwaan Kok gak Nenemu Gitu ya Gak Nenemu Jawabannya Apa Mereka Memang Mengatakan Bahwa Anak ini Perlu Perlu Kehangatan Orang tua Loh Kami Berdua Di rumah Dokter Dan sebagainya Nah Ternyata Memang Ini Bu Apa Namanya Ketika Anak ini Mengutarakan Sesuatu Ibunya Oh sana Jangan Mengganggu Ibu Gitu ya Mungkin Gitu Seperti itu Orang Bapaknya Juga Gitu Gak Mau Mengisikan Waktu Gak 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 Seperti Bulinsi Tadi Bilang Kita Perlu Memberikan Waktu Buat Anak Betul Sekali Nah Jadi Solusinya Adalah Waktu Itu Ada Rekonsiliasi Harus Keluar Dari Mulut Ibunya Dan Bapaknya Meminta Maaf Ke Anaknya Satu Yang kedua Mereka Berdua Juga Harus Berjanji Memberikan Waktu Buat Anaknya Solusinya Sederhana Itu Sifl Dan Anak Itu Sembuh Nah Seperti Itu Jadi Bapak 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 Ibu Betapa Pentingnya Memberikan Waktu Buat Anak Terus Kedua Orang Tua Harus Memahami Dunia Pikirannya Anak Anak Di Di Mana Jadi Jangan Memaksakan Ganda Dengan Dunianya Orang Tua Nah Seperti Itu Kehangatan Orang Tua Kita Ingat Waktu Anak Anak Kecil Datang Kepada Tuhan Itu Biarkan Anak Anak Itu Datang Kepadaku Mengapa Anak Anak Itu Bisa Banyak Yang Menekat Kepada Tuhan Itu Seperti Magnit Yang Menarik Jadi Ini Contoh Bahwa Kita Harus Hangat Kalau Kita Hangat Ke Anak Anak Lalu Ada Waktu Buat Anak 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 Itu Seperti Magnit Gak 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 Nah Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Mendengar Mohon Sediakan Waktu Buat Anak Mereka Memerlukan Hatinya Bapak Ibu Memerlukan Hatinya Bapak Ibu Nah Satu Hal Untuk Menjadi Mahni Buat Anak Anak Bapak Ibu Harus Berdoa Bermata Firman Tuhan Nah Itu Kuntinya Supaya Apa Yang Keluar Dari Mulut Bapak Ibu Bisa Menarik Perhatian Anak Ada Kuasa Kasih Tuhan Mengalir Dan Memanjat Di Sana Nah Itu 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 Anak Anak Perlu Waktu Bapak Dan Ibunya Di Saat Mereka Membutuhkan Bantuan Kalau Mereka Mas Kecil Kemana Lagi Mereka Pergi Kalau Bukan Ke Orang Tuanya Ini Sebenarnya Banyak Firman Yang Mau Kita Sampaikan Tapi Karena Waktunya Sempit Kita Buka Bikin Sesi Kedua Aja Jadi Sesi Ini Kita Masih Ada Sekitar 5 Atau 6 Menit Lagi Jadi Kesimpulannya Sesibuk Apapun Orang Tua Sesibuk Apapun Kita Dengan Pekerjaan Kita Dengan Kegiatan Kita Apapun Tetap Sisihkan Waktu Untuk Anak Kita Karena Di Saat Mereka Kecil Mereka Belajar Dari Karakter Orang Tuanya Di Saat Mereka Masih Kecil Adalah Waktu Yang Sangat Berharga Untuk Menerapkan Disiplin Kepada Mereka Untuk Mencontohkan Kepada Mereka Bagaimana Menjadi Seorang Dewasa Anak 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 Tidak Belajar Dari Apa Yang Orang Tua Katakan Dari Mulut Orang Tua Dengan Teriakan Teriakan Eh Jangan Begini Eh Jangan Begitu Eh Stop Eh Stop Hei Tapi Anak Belajar Dari Apa Yang Orang Tua Kerjakan Ya Kira-kira Seperti Itu Dari Saya Itu Penutup Sekaligus Penutup Silahkan Pak Dhani Rangkumannya Untuk Hari Ini Pak Dhani Baik Bapak Itu Saudara Memerlukan Keahlian Untuk Menimplementasikan Berman Tuhan Dalam Berlaku Sehari-hari Ketika Bapak Ibu Meningkatkan Kualitas Hubungan Dengan Tuhan Maka Semakin Sederhana Dan Semakin Mudah Ketika Bapak Ibu Menimplementasikan Dalam Berlaku Sehari-hari Ada Kuasa Yang Luar Biasa Memancar Ketika Bapak Ibu Melakukan Berman Tuhan Bukan Hanya Anak-anak Semakin Dekat Dengan Bapak Ibu Dia juga Agak Semakin Dekat Dengan Tuhan Ada Jamai Sejahtera Dalam Rumah Ada Kuasa Kasih Dalam Rumah Bahkan Setiap Tamu Yang Memasuki Rumah Dia Merasakan Kehangatan Cinta Kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara Memerlukan Meningkatkan Kualitas Hubungan Dengan Tuhan Untuk Mendidik Anak-anak Sesuai Harapan Bapak Ibu Kita tunggu Berikutnya Dari Pak Dhani Dan Bu Linsi Baik Kita Akhiri Dengan Doa Saya Yang Bawaan Doa Ya Bapak Kami Surga Kami Bersyukur Dua Pembicara Kami Baik Pak Dhani Maupun Bu Linsi Setelah Menghantarkan Kami Memasuki Topik Mendidik Anak Dengan Disiplin Pada Malam Hari Kiranya Apa yang Disampaikan Baik Materi Ataupun Pengalaman Kesaksian Juga Memberkati Para Pendengar Dan Para Yang Menyaksikan Lewat Live Di Facebook Dan Juga Untuk Youtube Juga Untuk Sesi Selanjutnya Kiranya Akan Diberikan Waktu Yang Baik Sehingga Materi Ini Akan Berlanjut Terima Kasih Ya Bapak Untuk Kesempatan Yang Baik Pada Malam Hari Ini Kami Telah Berdoa Ya Bapak Dan Bersyukur Di Dalam Nama Putramu Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Hidup Haleluya Yang Percaya Katakan Amin Amin Terima Kasih Semua Terima